Terima kasih Pemirsa kembali bersama kami dalam segmen Market Pass. Setelah rilis data inflasi terbaru dari Amerika Serikat dan juga kebijakan The Fed yang kembali menahan suku bunga dan memproyeksi penurunan suku bunga yang diharap-harapkan ditunggu-tunggu oleh pelaku pasar tahun ini ternyata mereka memproyeksikan hanya satu kali saja. Ini agak sedikit membuat memupus harapan begitu ya. Tetapi Wall Street-nya masih menguat dan indeks harga saham gabungan menurut Pak Angelo kalaupun ada penguatan hari ini itu hanya technical rebound sama seperti yang terjadi di bursa Asia yang pagi hari ini rata-rata juga menguat. Nah lantas rekomendasinya seperti apa? Trading, kata Pak Angelo Michelle begitu ya. Dan berikut adalah rekomendasi saham-sahamnya. Saham-saham yang direkomendasikan Pemirsa adalah BSML direkomendasikan buy dengan support 107, resisten 140. Gula direkomendasikan buy support 690, resisten 780. LIVE buy support 250, resisten 272. Dan SMEL buy support 163, resisten di 196. Pak Angelo, emiten-emiten ini dari sejumlah analis gak terlalu sering direkomendasikan. Apa nih yang menarik dari, ya pastinya dari segi teknikal, tapi segi teknikal yang mana? Sisi yang mana nih yang membuat Anda merekomendasikan 4 saham ini? Dalam analisa market volume, kita bisa mendeteksi para big player. Nah untuk tadi, saham-saham tadi itu terdeteksi big player sudah ambil cukup banyak. Pastinya ada alasan dong kenapa mereka ambil cukup banyak. Jadi di beberapa saham memang para big player ini masih fight ya untuk dorong harga ke atas. Oke, karena big player masih banyak melakukan akumulasi di saham ini. Berarti Pak Angelo ngecek satu-satu? Iya. Atau seperti apa? Ada aplikasi yang bisa bantu screening jadi cepat untuk... Oke, aplikasi khusus dari Amta gitu ya Pak ya? Iya. Oke, dan inilah emiten-emiten yang muncul, kualifikasi paling atas begitu Pak ya? Iya, betul-betul. Oke, BSML, kita lihat dalam satu minggu terakhir naiknya 17 persen. Apa gak sudah ketinggian Pak? Memang tinggi, tapi kelihatannya belum selesai ya. Kalau kita lihat di chart awal ini, para big player itu beli cukup banyak di sekitar 100. Maka BSML ini ada support di 107 dan resistant di 140. Karena di sini ada tekanan jual yang cukup signifikan. Ini saham termasuk saham dengan trading range besar sehingga kita bisa profit besar dalam waktu singkat. Oke. Bisa loss dalam waktu singkat juga kalau kita mengabaikan cut lossnya ya. Kalau kita mengabaikan cut lossnya ya, jadi Anda melihat bahwa cut loss lah di kisaran level berapa Pak? Tadi support 107, di situ juga kak kita harus cut loss? Ya, kalau tembus ke bawah 107 ya kita harus kabur ya. Karena kalau tidak ada peluang mau uji level berapa? Kalau dia masih tembus 107, maka dia bisa, wah ini cukup dalam ya karena itu bottom harga di mana terlihat para big player menampung. Jadi sebetulnya ini masih kita anggap ini technical rebound, tapi peluang untuk ke 140 masih cukup besar. Bisa ke 140 ya, kalau tembus di bawah level support 107. Tapi kalau misalnya terjadi ataupun tetap bertahan, ada peluang untuk menguji 140. Keluar juga di 140 atau perhatikan apakah level tersebut masih bisa di break ke atas? Kalau market masih seperti ini lebih baik keluar dulu di 140. Baik. Ternyata juga mengikuti market begitu ya, kelesuhan market bisa saja tidak membawanya lebih tinggi lagi dari 140 ya Pak ya? Betul, betul. Oke, berikutnya gula. Gula termasuk saham yang independen nih, dia tidak membiarkan market mempengaruhi pendakian. Nah, kalau kita lihat di chart yang 15 menit, kita bisa mendapatkan support itu ada di 6.90. Dan kalau kita lihat di chart hourly, kita menemukan ada resistance di 7.80 kalau kita menggunakan Fibonacci extensionnya. Tapi di chart weekly, nah ini yang menarik. Kalau di chart weekly, gula bisa mencapai 1100 tahun ini karena dia baru break. Resisten yang cukup signifikan tuh. Dia bisa mencapai 1100 untuk tahun ini. Berarti cermati saja, 7.80 apakah mampu di break kalau Anda adalah tipikal yang investasi medium gitu ya? Sampai dengan 1 tahun, boleh di hold waspada kalau turun di bawah 6.90? Seperti itu Pak? Betul sekali. Baik. Dan untuk chart-nya ini lebih menarik ya Pak ya? 6 bulan terakhir sudah naik 134 persen. Kemudian 1 bulan terakhir 37 persen, 1 minggu terakhir naiknya 11 persen. Tapi Anda melihat masih ada peluang kenaikan dan ini tidak banyak terpengaruh oleh kemana arah indeks harga saham gabungan. Begitu ya? Ya saat ini dia tidak terpengaruh oleh IHASG. Baik. 740, baik di current price ini? Ya, sekitar 740. 740, waspada kalau turun di 6.90 Pak ya? Ya, kebawah 6.90 harus kabur. Baik, kebawah 6.90 harus kabur karena dapat menguji level berikutnya di level? Nah, untuk level berikutnya itu bisa cukup dalam karena kita melihat ada support di sekitar 650. Baik, itu dia untuk gula pemirsa. Kita ke HOMKO Victoria Makmur atau LIVE. LIVE. Kalau kita melihat LIVE juga sama ya seperti gula. Dia tidak membiarkan market memengaruhi pelakiannya. Dan kalau kita lihat cat hourly, kita bisa melihat bahwa para big bear itu beli lagi, beli terus di tanggal 10 dan 11 Juni. Dan kita bisa melihat ada support di 250 dan resistance di 272 kalau kita menggunakan fibonacci extension. Berarti saat ini masih di level-level support dong? 256 Pak? Supportnya di 250 masih di atas support. Masih di atas support tapi iya, 250 ke 256 untuk range harga ini cukup lumayan ya Pak ya? Lumayan. Baik, 250 tapi 256 current price masih boleh untuk akumulasi ya Pak ya? Atau tunggu 250? Sangat, jadi langsung aja. Langsung aja. Padahal kanan siapa tahu dia tidak dikasih ke 250 dulu. Oke, 11 hari pendakian ini hanya satu hari saja yang melemah yaitu di tanggal 10. Dan satu bulan terakhir sudah menguat 43 persen. Pak Injilo melihat bahwa masih ada peluang pendakian lebih lanjut ya Pak ya? Ya, sangat. Karena pembeliannya cukup besar di tanggal-tanggal itu. Baik, 272 adalah resisten. SMIL? SMIL selama dua bulan ini terus mendaki dan terus terjadi pembeliannya. Terlihat dalam cat awali kita bisa menemukan support itu ada di 163. Support 163, buy 173 current price? Kita bisa sebagian mungkin hadiah kanan, sebagian kita ambil lagi kalau dia turun ke dekat-dekat support ya. Oke, karena ini kalau yang ini dibandingkan yang tiga tadi udah agak-agak tinggi, jadi setengah aja dulu Pak ya? Ya, setengah-setengah. Setengah-setengah. Setengah-setengah kalau parisi. Ada target 196 ya Pak ya? 196 targetnya. Targetnya dalam 6 bulan terakhir sudah menguat 47 persen, 1 minggu terakhir naik 7 persen untuk SMIL pemirsa. Jadi itu dia saham-saham yang direkomendasikan dari Pak Encelo. Ada B, S, M, L, G, L, I, V, E dan juga ada SMIL pemirsa. Dan pada pagi hari ini tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Barat pemirsa indeks harga saham gabungan menguat 0,61 persen, 6.890 naik 40 poin. Pak Encelo, technical rebound aja ya? Masih technical rebound. Akan keluar dari technical rebound kalau menyentuh level berapa? Atau break di level berapa? 7-1 tadi? Kalau break di 7-1, 3, 4.00 itu masih belum confirm ya nanti kita harus lihat lagi kalau break di. Tapi kayaknya 7-1 agak berat ya untuk satu hari ya Pak ya? Ya. Ya baik. Menguat pemirsa dan sama-sama apa yang menjadi gainers, losers based on value. Dan rekomendasi dari Pak Encelo untuk pembukaan perdagangan pada pagi hari ini akan kami hadirkan usai cedah tetaplah di segmen Market Bus. Terima kasih pemirsa yang kembali bersama kami dalam segmen Market Bus pemirsa ya dan kami masih menantikan update dari pembukaan perdagangan. Meskipun saat ini pemirsa kami masih merangkum ya untuk gainers dan juga losersnya. Indeks harga saham gabungannya menguat pemirsa 0,5 persen, 6.884 persen. Mengikuti perkembangan dari bursa Asia yang kompak menguat dan juga bursa global seperti Amerika Serikat yang mayoritas juga menguat. Bahkan S&P dan Nasdaq mencetak rekor penutupan, rekor penutupan, 3 hari beruntun pemirsa, Eropa juga menguat. Maka IHSG juga kalau menurut Pak Encelo Michel ini hanya technical rebound. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga menguat, tipis 0,01 persen di 16.289. Mungkin tersengat sentimen dari kebijakan The Fed yang membuat dolar ini melemah. Kemudian pemirsa saham-saham yang menjadi gainers based on value diantaranya adalah sebagai berikut. Kami capture beberapa menit yang lalu ada teens pemirsa ada PT Tima. Ini lagi-lagi naik 3,5 persen, SMGR 1,66 persen, SKLT, PTRO, kemudian PNLF, PGEO, Pegas, kemudian PV, PDPP, PAMG, MDKA. Kurang lebih itu 11 semiten pemirsa yang sempat masuk dalam gainers. Losersnya ada Agro Bahari Nusantara atau UDNG, MSIE, PTPS, HUMI, PPRI, WIRG, PH, JR, PT, UVCR. Baik, kita akan berbincang mengenai update pembukaan perdagangan kembali bersama dengan Pak Encelo Michel, CEO dari Amta. Pak Encelo karena bapak tuh selalu senang saham-saham yang di apa ya, yang pembeliannya cukup signifikan. Ada volume di sana. Kita ke SMGR mungkin, karena beberapa hari kemarin juga mengalami penguatan secara teknikal. Semenarik apa saham semen Indonesia? Ini mohon maaf untuk data hari ini saya belum, di aplikasi saya belum masuk, tapi saya bisa baca based on data kemarin ya. Oke, boleh Pak. Kita lihat based on data kemarin, memang ada penjualan di menjelang penutupan market kemarin, tapi nggak terlalu besar. Tapi sekali lagi kita lihat ini seharusnya, seharusnya ini aksi beli, tetapi entah kenapa big land-nya membiarkan harga turun terus ya. Jadi dia nggak mau fight juga nih untuk menahan penurunannya. Jadi saat ini ya masih belum bagus untuk SMGR, kalau misalnya dia naik itu hanya teknikal rebound, sampai di level 3.900. Oke, jadi secara jangka pendek Anda bilang ini belum menarik ya Pak ya? Belum, belum. Belum. Apakah mungkin teens yang pagi hari ini menjadi top gainers lebih oke dengan penguatan 3,5%? 3,5% kalau kita lihat disini ada satu volume yang besar sekali, cuman kalau kita melihat di cat intraday ini masih ada tahanan di sekitar 8.62 sampai 8.70. Jadi kita mungkin masih harus pastikan apakah 8.70 ini di break ke atas ya. Oke, jadi harus break di 8? Di atas 8.70. Di atas 8.70 kalau itu berhasil terbreak, maka confirm bisa melakukan pembelian? Maka confirm itu cukup bagus, tetapi kalau mau melakukan pembelian itu harus break ke atas 9.05. 9.05 dulu ya. Oke, jadi sinyalnya baru bagus kalau menyentuh level tadi, 9.05 baru confirm ya Pak ya? Ya, betul. Oke, karena mungkin penguatannya juga sudah cukup signifikan bagi yang baru mau masuk, ini agak-agak telat begitu ya Pak ya? Ya, betul. Oke, kalau saham blue chips Pak Angelo, kita belum ngomongin blue chips dari tadi, Anda kan analis teknikal, apakah dari blue chips ini tidak ada yang teknikalnya saat ini lagi oke? Dan kalau ada, sama apa Pak? Ya, sedikit sekali ya. Sedikit sekali. Mungkin yang justru lagi kena... Apa? Kena... Pemantauan khusus? Ya, karena itu ada pembelian cukup besar di tanggal 10 Juni. Saham apa nih Pak yang dimaksud? Brand? Brand. Brand, oke. Silahkan Pak. Saham brand kelihatannya ini cukup signifikan nih peranan pembelian di tanggal 10 Juni ya. Kita mudah-mudahan pada waktu keluar dari kerangkeng itu dia melesat ke atas nih. Karena sebetulnya sudah bagus sekali nih saham secara teknikal ya. Oke, jadi kalau misalnya dari pemantauan khusus brand bisa keluar, Anda melihat ada peluang indeks harga saham gabungan bisa naik juga dong Pak? Iya. Oke. Nah, bagaimana tanggapan Anda soal Prajigopangistu yang melakukan buyback di brand Pak? Mungkin beliau pakai Amta kali ya. Tapi bisa mendorong kan ya harga sahamnya, biasanya kalau sudah selesai dari pemantauan khusus keluar ini biasanya langsung naik lagi sekitar 9 persenan. Iya, kan Amta ini membaca big player ya. Beliau mungkin salah satu big player yang cukup berperan penting ya. Tiga hari terakhir kan brand ini naik di kisaran 8.025 penutupan kemarin Pak. Nah, strateginya bagaimana Pak? Misalnya kita sudah tahu bahwa ini masih menarik secara teknikal menurut Pak Angelo. Tapi strategi masuknya itu seperti apa atau yang sudah punya itu sebaiknya bagaimana? Kalau yang sudah punya di hold aja. Tapi kalau mau masuk ini memang tradingnya agak sulit ya. Tapi kalau kita mau full based on technical karena ini masih bagus ya cari cara supaya kita bisa dapat barangnya. Oke, apakah saat ini barangnya sulit untuk didapatkan Pak? Ya, dengan keadaan sekarang ini kan sulit untuk melihat bid offer. Jadi untuk dapat harga yang bagus agak susah ya. Oh, dengan kebijakan sekarang ini itu yang membuat mendapatkan saham dari emiten tersebut agak susah. Tapi jualnya enggak susah kan Pak? Jualnya sama, untuk cari harga yang bagus agak sulit. Jadi kalau mau jual pasang aja di bawah-bawah harga IAP, IAP. Lalu kalau mau beli pasang harga di atas IAP. Oke, ternyata meskipun ada kebijakan saat ini Anda masih melihat brand ini menarik ya Pak ya? Ya, menarik. Selain brand Pak, ada dong saham lain blue chips yang juga secara teknikal oke? Terakhir saya lihat blue chips itu BBCA ya karena dia ada pembelian cukup besar. Itu di tanggal 31 Mei kemudian berhasil dorong ke atas. Tapi sekali lagi ya, penurunan ini bukan karena jualan. Biclernya bukan jualan. Jadi ini pulang biasa. Oke, jadi apa rekomendasi untuk BBCA? Untuk BBCA kalau untuk swing trading pasti enggak cocok karena pergerakannya tipis. Jadi bagusnya untuk buy and hold. Dan bagi yang ingin beli, buy and hold sebagai investor sekarang saat yang cocok. Yang sudah punya barang di hold aja karena untuk tahun-tahun ke depan ini pasti bagus sahamnya sih. Beli di 9.3 current price cukup oke ya Pak ya? Cukup oke. Cukup oke, tapi ini untuk investasi ya buy and hold. Kalau Anda tadi menanyakan mana yang bisa di buy and hold yaudah. Ini BBCA menurut Pak Angel loh ya. Iya betul. Oke, ada target mungkin Pak untuk BBCA biar semangat? Nah kalau target kita akan cari target jangka panjang ya, bukan untuk jangka pendek. Nah kalau kita melihat dari chart weekly misalnya, chart weekly ini cukup jauh untuk tahun ini aja. Tahun ini aja kalau memang sudah selesai isu di bursa ini bisa sampai ke 10.500 bahkan lebih ya. 10.500 bahkan lebih baik. Singkat saja Pak Angel loh, tips untuk pemirsa di rumah menghadapi kondisi market yang Anda katakan. Kalaupun ada penguatan ya cuma technical rebound sebelum menyentuh level 7.135 ya Pak ya? Iya. Iya. Apa tipsnya? Kalau kita sulit untuk tenang karena situasi seperti ini ya kita cash aja dulu. Tapi kalau kita bisa untuk berani ya kita bisa ambil beberapa saham yang memang sedang dijaga oleh big player atau sedang didorong ke atas. Karena market walaupun kuat turun, ada beberapa saham yang masih ditahan oleh big player. Nggak turun tapi nggak naik juga. Kita cari yang masih didorong ke atas oleh big player. Baik. Terima kasih banyak Pak Angel loh atas sharing informasinya pada pagi hari ini. Paling tidak semoga pemirsa sudah paham begitu ya. Gimana melihat saham yang masih ditahan ini dengan apa yang sudah kita bahas tadi. Terima kasih Pak Angel loh sampai berjumpa kembali. Semoga pembahasan pagi ini bisa menjadi referensi untuk portfolio investasi Anda di pasar modal. Tapi lagi-lagi pemirsa kami ingatkan keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan Anda.